Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan mengulas Bagaimana cara mengaktifkan notifikasi email melalui aplikasi Primo Oke disini untuk teman-teman ini berlaku Untuk kalian yang mungkin ingin mengaktifkan notifikasi seperti ini Kita akan perlihatkan untuk salah satu Notifikasi dari alamat email yang didapatkan Kurang lebih transaksinya seperti ini Dan disini sebelumnya memang saya melakukan transaksi Mengisi saldo dana dan informasi notifikasinya seperti ini kurang lebih Dan untuk teman-teman yang mungkin kalian ingin mendapatkan notifikasi seperti ini Untuk sarannya kalian harus tertaftar terlebih dahulu di aplikasi Primo Dan kalian bisa registrasi saja Untuk cara melakukan pendaftaran dan registrasinya Sudah saya sediakan secara online juga ya Dan ini akun Primo yang saya miliki juga terdaftar secara online Tidak datang ke capang dan ini aktif seperti biasa Bisa kita gunakan untuk transaksi Antara seperti transfer kemudian pembayaran priva Pembayaran ataupun top up saldo dana ovo link aja Kemudian dari gopay juga Transaksi selainnya seperti pembelian pulsa dan top up tagihan juga baik sekali di bawah Autostapnya boleh kalian langsung daftar saja dan cek di video cara melakukan aktifasi Primo Yang mana nanti kalian harus menginput juga seperti beberapa data yang terjadi disini ya Kita akan coba cek di bagian menu profile Ya informasinya nanti akan ada disini Alamat email yang tercantum yang mana ini adalah alamat email yang kalian gunakan Sebagai pengiriman notifikasi transaksi yang telah kalian lakukan melalui aplikasi Primo Jadi selanjutnya setelah kalian melakukan penginputan alamat email ini Otomatis nanti rekapan ataupun mutasi transaksi tersebut akan terkirim pada alamat email tujuan Nah ini juga bisa diganti nanti ya alamat emailnya Kita klik coba Nah ubah email Dengan menekan lanjutkan kamu akan mengubah email Mempersiapkan email kamu yang aktif Jadi ini step by step untuk cara mengubah email juga Jika kalian mungkin sudah menggunakan alamat email yang salah Namun kalau ingin mengubahnya juga boleh diubah Di bagian menu profile ya Di menu akun Kemudian pilih di atas Informasi dari akun yang kalian miliki Lalu pilih saja ke bagian menu perubahan Ataupun di tanda pensil pada alamat email yang kalian miliki Dan berbetul untuk cara mengaktifkan notifikasi alamat email pada aplikasi Primo Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye